PCB yang sudah disetrika dibuka dulu dari sini kita lihat PCB nya memang agak sedikit kotor dan mari kita lanjutkan ke proses pelarutan baik untuk melarutkan sebuah lewat PCB kita memerlukan sebuah air hangat jangan panas air hangat ini adalah air hangat lalu vericlorida vericlorida disini saya siapkan yang serbuk dan tempat untuk melarutkan saya pilih wadah plastik dan tentunya PCB yang akan dilarutkan pertama-tama buka dulu vericlorida yang serbuk terserah ada yang batu yang serbuk maupun yang cair taruh di tengah-tengah dari wadah ini bisa dilihat vericlorida serbuk saya taruh di wadah dan siapkan air kira-kira 200 ml jadi kira-kira setengah dari botol ini dan kita tuangkan airnya kira-kira 200 ml airnya masih sisa lalu biarkan sampai vericlorida tersebut larut seperti itu tunggu beberapa saat tunggu beberapa saat saat tidak ada lagi vericlorida yang tersisa lalu PCB langsung saja dimasukkan dan mulai kita rendam sambil digoyang-goyangkan seperti ini sampai terlihat tembaganya mulai menghilang terus digoyangkan sampai tembaga yang tidak tertutup menghilang disini tentunya warna tembaga akan berubah seperti merah muda itu artinya sudah bereaksi terus digoyangkan setelah beberapa menit maka akan nampak tembaga mulai terlepas disini kelihatan ada beberapa sisi tembaga yang terlepas dan mulai terlihat jelas lalu kita ulangi proses ini sampai keseluruhan terkelupas setelah sekitar 5 menit dan akan tampak tembaga terlepas secara keseluruhan tembaganya terlepas dengan bersih lalu kita akan melakukan proses pembersihan lalu kita akan melakukan proses pembersihan oke ambil PCB nya lalu cuci dia di air yang bersih dan mengalir seperti ini seperti ini oke untuk menghilangkan sisa-sisa perichlorida yang ada baik untuk proses selanjutnya siapkan siapkan thinner dan kapas PCB masih terlihat basah kita akan menghilangkan bagian hitam dari PCB tersebut seperti ini kita akan membasahi kapas dengan thinner ini saya membasahi kapas dengan menggunakan thinner oke langsung usapkan kapas tersebut di PCB yang ini seperti ini oke jika sudah kita balik oke seperti ini dan lakukan sekali lagi untuk hasil yang lebih bersih namun dengan thinner yang lebih sedikit lakukan juga pada bagian belakang agar bekas perichlorida hilang setelah dilakukan pembersihan setelah dilakukan pembersihan batasi setiap garis pinggir dari layout ini dengan menggunakan spidol permanen tujuannya apa karena nanti kita akan memotong PCB ini kita akan memotong PCB ini dengan menggunakan sebuah halat bantuan yaitu dengan menggunakan sebuah gergaji besi agar nanti potongannya menjadi rapi oke langsung saja kita potong baik baik mungkin ini hal yang sulit saya meletakkan HP saya di dagu agar bisa merekam saat saya menggergaji bisa menaruh HP saya di mulut oke setelah di amplas kita lihat disini setelah di amplas sisi PCB terlihat lebih rapi dan lebih kotak sekarang kita lanjut ke proses pengeboran pengeboran bisa dilakukan dengan menggunakan bor duduk seperti ini atau juga dapat dilakukan dengan bor tangan saya lakukan bor dulu nah ini sudah diselesai di bor selanjutnya adalah bukan pemasangan komponen tapi selanjutnya adalah penambahan seal screen atau gambar tata letak komponen pada bagian atas PCB ini dan sekarang mari kita print dulu seal screen nya di kertas PCB baik sekarang kita akan membuat seal screen nya pilih menu preview pada ini lalu center port dan buat print scale nya adalah 100% oke lalu di mirror sekarang kita akan buat seal screen dan flip text kemana dia menghilang dia bergeser mari kita geser ya oke kita posisikan dia berada di tengah-tengah tentunya kita perbaikin sedikit kita perbaikin sedikit oke seperti itu kita kembali flip text mirror dan kita pastikan tidak ada yang salah disini tidak ada yang terpotong kita geser dia ke tengah-tengah oke lalu settingan disini kita hilangkan route lines kita hilangkan dan mungkin itu saja lalu settingan printer ya pas ya pas bikin video ada orang telepon settingan nya adalah menggunakan quality pada text line lalu oke pastikan dulu tidak ada yang salah jika sudah benar maka atur oke dan printer akan menge print kertas PCB oke kita lihat silscreen sudah tercetak dan saya akan langsung akan men-strikanya oke mari kita lanjut ya sekarang mari kita akan membuat silscreen nya sudah dilipat disana dan setrika mari kita setrika saja langsung oke mungkin saya agak kesulitan disini memvideokan sorry teman-teman jangan protes videonya mungkin kurang bagus saya setrika dengan cara seperti ini oke ini pergi saya memegang papan triplex ini nah seperti ini saya setrika 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 karena setrika saya agak sedikit bermasalah mungkin kita nyetrikanya agak lama sekitar 1 menitan atau kurang biasanya 30 detik sudah selesai setrika 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 kapan tahu selesainya saat kamu sudah melihat kertas itu seperti licin oke sudah kita mari kita tunggu sampai dia dingin oke saya rasa sudah dingin mari kita buka lagi seperti tahap awal itu saya rasa masih hangat semoga saja tidak rusak oke lihat sangat rapi sekali sangat rapi nah ini adalah pesanan orang oke untuk tutorial menyolder dengan rapi agar rangkaian yang kita buat tidak belepotan saksikan pada video duwiarsana.com membuat PCB part 2 pada kesempatan berikutnya terima kasih